Kota Suci Mekah pada hari minggu kemarin perlahan bangkit dari tidur tujuh bulan ketika para berziarah berdatangan. Hal ini terjadi setelah otoritas Saudi mencabut sebagian larangan virus corona untuk melakukan umroh, ziarah kedua situs paling suci Islam yang dilakukan setiap saat sepanjang tahun. Jutaan muslim dari seluruh dunia biasanya berpergian ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Keduanya memiliki ritus yang sama, tetapi haji yang diadakan setahun sekali adalah ritual panjang utama yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi umat Islam. Arab Saudi yang sebagian besar menggelar haji simbolis awal tahun ini terbatas pada jemaah domestik telah mengizinkan warga dan penduduk untuk mulai melakukan umroh pada hari minggu dengan kapasitas 30% atau 6.000 jemaah sehari. Ini akan terbuka untuk muslim dari luar negeri mulai 1 November. Tahun lalu negara teluk itu menarik 19 juta jemaah umroh. Sebelum pandemi, lebih dari 1.300 hotel dan ratusan toko berdesakan sepanjang waktu untuk melayani para jemaah yang mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah. Ekonomi memperkirakan sektor hotel di Mekah mungkin kehilangan setidaknya 40% dari pendapatan yang didorong oleh haji tahun ini. Dari Mekah Arab Saudi, kontributor Nusantara TV melaporkan.